Hai semua, selamat datang kembali di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini saya membuat cembilan bolu lapu kuning Bolu lapu kuning ini teksturnya lembut, wanginya khas labu dan juga sangat legit Bagi kalian yang pengen buat bolu ini, tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Berikut adalah bahan yang akan kita pakai, kalian bisa lihat di kolom deskripsi Langkah pertama, kukus lapunya dulu, ini dikukus sampai empuk Kemudian setelah empuk dan matang, langsung aja kita haluskan atau blender Ini bisa dilakukan dengan cara manual ya, bisa pakai garpu yang ditekan-tekan Setelah halus, pindahkan labu ke dalam mangkuk lain Kemudian masukkan 100 gram butter Ini kita mixer sampai teksturnya menjadi creamy Setelah selesai, ini bisa kita sisihkan dulu ya Siapkan wadah lain Masukkan 5 butir telur 125 gram gula pasir Kemudian ini kocok sampai mengembang, kental dan berjejak Nah, ini adonannya sudah putih, kental, ngembang dan berjejak Kemudian masukkan 120 gram tepung terigu 1 sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh baking powder Kemudian ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Lanjut, aduk menggunakan spatula Aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan adonan labu yang sudah kita kocok tadi Masukkan secara bertahap Kemudian ini diaduk Tambahkan lagi Kemudian aduk Lakukan sampai adonannya habis Untuk pengadukan ini harus dilakukan dengan pelan Dan tidak boleh terlalu lama ya Supaya kuenya nanti tidak pantat Ini sudah selesai, sudah tercampur rata Adonan siap dituang ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan taburan tepung Setelah itu, ratakan menggunakan spatula Setelah itu, hentakan beberapa kali Untuk memecah kelemu udara yang terperangkap Kemudian ini adonan sudah siap untuk dipanggang Sebelumnya, ini saya sudah panaskan oven selama 15 menit Panggang dengan suhu 175 derajat selama 35 menit Menggunakan api atas dan api bawah Setelah 35 menit Ini bolunya sudah matang Angkat dan keluarkan dari oven Dan ini dia Bolunya sudah matang Tunggu hangat dulu Kemudian ini mau saya balik Langsung aja mau saya potong Nah, ini dia Bolunya sudah siap untuk disantap Ini bolunya wangi banget Kas labu Dan teksturnya juga lembut Cocok untuk camilan anak-anak dan keluarga Bagi kalian yang udah nonton Makasih ya Selamat mencoba Dan semoga video aku bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya